Aparatur sipil negara dilarang keras terlibat dalam politik praktis selama masa pilkada. ASN dilarang menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon presiden, DPRD, gubernur, bupati, maupun bakal calon wali kota. Hal ini ditegaskan oleh Divisi Hukum Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawas Lupa Lopo, Asbudi, Dwi Saputra. Larangan ini mengacu pada surat keputusan bersama terkait netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada. ASN yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi moral seperti pernyataan secara tertutup atau terbuka. Selain larangan menghadiri deklarasi atau kampanye, bentuk pelanggaran lainnya antara lain memasang spanduk, baliho, atau alat peraga lainnya yang terkait peserta pemilu dan pemilihan, sosialisasi kampanye di media sosial, membuat postingan, komen, share, like, atau bergabung dalam grup akun pemenang bakal calon, melakukan pendekatan kepada bakal calon, menjadi anggota dan atau mengurus partai politik, menjadi tim atau ahli atau tim pemenangan pasangan maupun parpol, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau parpol. Lebih lanjut, Asbudi menjelaskan bahwa sanksi terberat bagi aparatur sipil negara yang melanggar aturan dalam pemilu adalah pidana. Sanksi ini berlaku apabila pelanggaran tersebut sudah dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan. Selain sanksi pidana, ASN yang melanggar juga akan mendapatkan sanksi etik dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Hukuman ini bisa berupa pemecatan. Asbudi menegaskan bahwa Bawaslu Palopo telah menginstruksikan seluruh jajarannya, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, untuk secara aktif memberikan sosialisasi dan imbauan kepada ASN di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Asbudi menegaskan bahwa Bawaslu akan memprioritaskan upaya pencegahan pelanggaran Jika ditemukan ASN yang melanggar, Bawaslu akan terlebih dahulu melakukan pembinaan. Namun jika ASN tersebut mengabaikan upaya pencegahan Bawaslu, maka Bawaslu tidak segan untuk menindaklanjuti dengan temuan pelanggaran. Asbudi mengajak seluruh ASN khususnya di kota Palopo untuk sama-sama mewujudkan suasana yang kondusif selama penyelenggaraan pilkada. Dia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk menyukseskan pilkada ini bukan hanya di pundak penyelenggara, tetapi juga di pundak masyarakat dan ASN itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk sahabat-sahabat ASN sebenarnya regulasinya sudah jelas dan tapsir dari regulasi itu juga sudah tertuang. Jadi mahariki sama-sama bagaimana mewujudkan suasana dalam pemilih ini yang kondusif. Karena suasana yang kondusif itu merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu dari penyelenggara, masyarakat, maupun sahabat-sahabat ASN di kota Palopo. Perlu diketahui bahwa saat ini telah memasuki tahapan pemutahiran data dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Segera setelahnya akan memasuki tahapan pencalonan di mana KPU akan menetapkan calon-calon yang memenuhi syarat. Tahap selanjutnya adalah kampanye di mana netralitas para ASN sangat ditekankan mengingat tingginya potensi pelanggaran pada fase ini. Nadega Brilia mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.